Yes, morning my friend Waduh, ini pagi kita ini Kalian kalau datang ke Sumba di pada bulan-bulan kayak gini Pemandangannya bakalan kering-kering kayak gini my friend Dan itu bunga sakura tuh Iya Kenapa disebut kampung raja? Karena disini yang tinggal semua keluarga Ini kalau berapaan itu? Ini Harganya? 5 juta 5 juta Mamak super adventure mamak ini Aku cinta gunung Jadi selama dari sini Sampai masuk ke kapal tuh Kami serahkan semuanya ke tangan mereka Ini kali pertamanya kami ngebrang secara private ma friend Nah, sekitar segitulah ma friend 13 atau 14 jam perjalanan Akhirnya kita nyampe juga di pulau Sumba ma friend Aduh, aku terharu Akhirnya kita nyelesaikan pulau NTT Pulau terakhir di NTT yang kami kunjungi nih Kita putuskan untuk hari ini Kita tidur di pelabuhan ma friend Jadi besok baru pagi-pagi atau jembat Kita mulai eksplor lagi Selamat pagi ma friend Waduh, ini pagi kita nih Jadi karena terlalu panas di sini ma friend Kita mau nyari tempat teduh dulu di sekitaran sini Baru nanti kita lanjutin perjalanan Tapi sih kalau dilihat-lihat sekitaran sini Gak ada tempat teduh sih ma friend Adanya di dalam itu Tapi pohonnya juga gak ada Udah daunan Lagi banyak truk yang turun-turun sih Gak tau dari mana ya ma friend Tuh, ada satu lagi Ya ma friend, kita berangkat dulu Kemana gitu Mungkin ke SPBU sekalian mau mandi-mandi Pagi ini kami akan berangkat menuju ke pusat kota Wai Ngapu Kami sudah berjanji untuk bertemu orang tua dari teman kami Yang kami kenal dari kota Kupang Kami janjian akan bertemu di salah satu SPBU yang ada di kota Wai Ngapu Dari pelabuhan Wai Ngapu ke pusat kota Jaraknya itu hanya sekitar 2 km saja ma friend Dan terlihat jalan di sini itu cukup besar dan bersih ma friend Terdapat 3 buah SPBU yang ada di dalam kota Wai Ngapu ini ma friend And I am here to sing alone Now it's all Ya ibu Hai mamah Tiba dengan selamat Selamat kenal Mama kasih Direpotin Jadi ma friend Ini adalah mamanya Miss Fiona yang di ISCS Kupang Oh yang jalur sebelah sana Aduh baik banget sampai nyariin kami Aduh baik banget sampai nyariin kami Kemarin kan ke taman kota yang di sebelah sana Terus Kan ternyata kami balik ke pelabuhan untuk tidur Dan Mama Mama nih Nyariin kita di taman kota Terus nungguin kami di pembensin Mau ngisi bensin sebentar ma friend Semu bersih bersih Ma friend ma friend Kita udah selesai isi BBM Dan ini kita mau nyari Sarapan Sarapan Nyari makan Rapelan makan Siang Sama sarapan ma friend Jadi tadi kita ketemu dengan Mamanya Kak Fiona yang dari ISCS Kupang itu Dan ibu itu bakalan ngajakin kita pergi sarapan Tapi ibunya kok cepet kali ya Hehehe Suiwak aja nih Jadi dia mau ngajakin kita ke tempat makan yang enak lah di Kota Wai Ngapu ini ma friend Di Sumba Jadi kita jalan dulu ma friend Ini Kalau Lurus ke bandara udara Loh ini mamanya Nah ini mamanya di depan Pake helm merah Bukan yang sebelah kanan Sebelah kiri Motor gede Luar biasa Mereka gaul Gaul banget Eh ini Mister Iya ada Mister DIY juga disini ma friend Nah ma friend Kita udah nyampe di mie ayam Ini ada kan Sabu manis Sabu manis namanya ma friend Ini dengan ibu Johana ya namanya ibu Iya Luar biasa ibu Terima kasih Ini mie ayamnya ma friend Enak sih menggiurkan Wah Homet Homet Mie nya Mie sama ayamnya pasti homet sih ini Ini ada pentola nih ibu ya Iya Pentola goreng Ngikas juga nih Makanan Namanya sabu manis sih Nama warungnya Nah Warungnya Tapi kita di Sumba ya ma friend Kita di Sumba Namanya sabu Tapi ini di Alarnya dimana Seperti Kambaniru 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 Dekat Apa rumah raja disini Iya dekat rumah raja Prailiu ya bu Kampung Raja Prailiu tadi ya Nah Prailiu Nanti kita kunjungin itu Kita makan dulu ma friend Dan sampai ke rumahnya ibu Yohana Dan Kami salvok dengan rumahnya ma friend Luar biasa Rumahnya luas Terus Pemandangannya bagus di belakang rumah Ibu kami kesana dulu ya Waduh Luar biasa Wah Ini Impian siapa Yang punya rumah Kayak begini ma friend Halaman luas Terus langsung Pemandangan Kalian kalau Datang ke Sumba Dipada bulan-bulan Kayak gini Pemandangannya bakalan Kering-kering kayak gini ma friend Ini pohon mokinya Bagus sekali Tiga gabung satu Tiga gabung satu Wih Wah Keren gila Cakep Dan itu bunga sakura tuh Iya Wah Lagi berbunga Terus di bawah sini Katanya Bandara Jadi setiap sore Nanti bisa lihat pesawat Turun lewat sini ma friend Ntar kita sore Semoga ada lihat pesawat Iya Kalau mobil bisa sini Bisa Camping di sini aja kita Wih Tuh mungkin kalian lihat yang jauh-jauh situ ma friend Warnanya kan kayak gini-gini nih Mengering-gering rumputnya Nah Lagi-lagi musim kayak gitu di sini Musim kemarau Tapi aku suka sih Jadi kita Istirahat bentar di rumahnya Ibu Yohana Karena ini masih jam 12 tepat ma friend Jadi itu Kalau bagi kiss Pamali Kita jam 12 itu harus kelihatan Terik banget ma friend Panas Jadi mungkin nanti agak sorean Kita baru keliling lagi Di daerah-daerah dekat kota dulu Sekalian setiap hati dulu Dan nextnya Iya Dan nextnya kita Bakalan tunjukin kalian yang lebih Luar biasa di Sumba ma friend Di kota aja udah waw Kek tadi Itu kita lihat Rumah dengan view-nya yang bagus gitu ma friend Itu di kota Di kota ma friend Oke Kita istirahat nanti kita Kembali lagi Dasar tamu Tak tahu malu apa ini Datang ke rumah orang minta kopi coba Ya elah Masih banyak ibu Aduh Bayangin lah Ma friend udah tua Kayak gini Ngopi Pakai sarung Baca koran main burung Suasananya enak banget Lihat tuh Suasana rumahnya enak banget Sejuk Wah Pas nih Rumah idaman nih Malam siap lagi kan Burung Burung pok jeruk Burung pok jeruk Burung pok jeruk Enak hal ini ma friend Nah jadi ma friend Tradisi kalau orang Sumba Kalau kedatangan tamu Harus dikasih siri pinang Biasanya malah disuguhin gitu Disuguhin Tapi karena kita udah keluarga Gak usah Kita makan ini aja Ini pinang Pinang Ini pinang tua berarti ibu Pinang tua Wah Bahaya yang gak ada tua Ini siri ya Saya coba sedikit ya ibu Apaan deh Pergini Apaan deh makannya Aku coba dulu ya Banyak-banyak Itu yang kapur ya Bukin merah Bukan Iya kapur bikin merah Kalau itu aja Mohon maaf ibu Tidak cocok di lidah Hehehe Hehehe Eh gak sopan lo Hehehe Karena mabuk Buang aja ke sini Buang aja Pahit Iya pahit Cepat Masa pahit banget ya Cepat-cepat Cepat Dan aku juga dipinjamin Sarung adet Ma friend sama ibu Iya Buang mudahnya Ini adalah sarung adet Sabu Eh sabu Ini adalah sarung adet Sumba Sakep banget warnanya Ada warna ungunya Ada krimnya Biru Dan gambarnya ini kuda Emang khas disini kuda Pinang 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 ada yang coi Pandai ini makan pinang Dia bisa Tidak bisa Coba Makan makan Mabok Jadinya tadi tuh mie ayamnya nggak jadi dirapel. Kira mau dirapel sampe makan siang. Mana si Koko lama banget nih. Nah. Dia lagi. Buka kaca stone. Pengap tuh si stone-nya. Pengap-pengap dia. Padahal dia udah makan bensin tadi. Yuk, makan. Yuk, yuk. Ayo. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Silakan, silakan, Pak. Ayo, ayo. Dulan, dulan, Pak. Ayo, aman, aman. Ayo, ayo. My friends, sudah selesai makan. Ternyata ibu sama bapak usul repot-repot nih. Tuh. Kita mau bersantai di sini. Enak banget. Anginnya sejuk. Cuman emang mataharinya emang lagi terik banget hari ini. Huh. Ma friend. So, jadi kita udah selesai makan siang dan ini kita mau ke satu rumah adat yang ada di tengah kotanya Wai Ngapu, ma friend. Sabu Timur. Eh, Sumba Timur. Di Sumba Timur. Benar. Jadi ini kita mau jalan dengan, tetap dengan ibu yang punya sabu timur. Dan ternyata ibu ini walaupun umurnya lima puluhan, ma friend. Tapi enerjik dan pejalan juga gitu, petualang. Jadi dia mengerti tentang petualangan-petualangan di Indonesia, ma friend. Luar biasa. Salut aku dengan ibu Johana ini, ma friend. Semangat banget. Semangat orangnya, enerjik. Jadi perjalanan dari rumah ibu ini, rumah ibu ini juga tepatnya di tengah kota Wai Ngapu. Kalau kita ke kampung Raja Prailiu ini sekitar 5 menit aja udah nyampe sih, ma friend. Dan itu mungkin hanya sekitar 5 kilo gak nyampe juga. Deket aja. Jadi kita tinggal lurus dan lurus langsung sampai ke kampung adatnya ini, ma friend. And then, ma friend. Welcome to... Kampung Raja Prailiu, ma friend. Wah, luar biasa, ma friend. Gede banget loh ini. Ini kayaknya tingginya sekitar ya 8 sampai 10 meter ada kayaknya. Kenapa disebut kampung Raja? Karena di sini yang tinggal semua keluarga. Dari yang di sana, di sana, di sana, di sini. Di sini rumah-rumahnya semua berkeluarga. Yang jual-jual kain adat. Semuanya turunan bangsawan. Jadi mereka di sini itu semua ada keturunan Raja. Dan nama desanya itu Prailiu, ma friend. Itu luar biasa. Ada kuda. Nah, ma friend. Jadi sejauh ini kita datang, kita baru nyampe sih. Belum sampai 5 menit juga. Belum ada bayar retribusi masuk sih. Dan kayaknya... Gak ada bayar retribusi sih. Gak ada tulis dan gak ada dimintain sama orangnya. Tapi mungkin nanti kalau keluar, kita belum tahu sih ya. Harusnya mungkin ada biaya parkir segala macam gitu, ma friend. Tapi ya gak apa-apa sih. Ini kalau kalian tiba di Sumba dengan kapal di Waingapu atau pakai bandara udara pesawatnya itu, kalian wajib sih ke sini. Deket-deket, ma friend. Untuk lihat kampung adatnya Raja di kota Sumba Timur. Waingapu. Dan, ma friend. Di sini yang aku salutkannya itu bersih sih jalanannya. Nah, ini ma friend. Lagi ada proses penjemuran untuk kain tenun. Ini benangnya itu. Biasanya ini dari bahan-bahan bukan kimia gitu. Jadi dari alami gitu, dari alam. Kayak pewarna alami orang bilang tuh. Jadi ini dia kayak dari kulit kayu kah. Atau dari biji-bijian, dari buah-buahan. Terus jadi rendam. Nanti jadinya kayak beginian tuh. Dijemur, nanti kering. Baru mereka tenun-tenun itu. Sampai akhirnya menjadi kain tenun. Yang kita tahu yang ada di Indonesia. Jadi, ma friend. Di dalam bangunan ini, mereka menjual berbagai macam pernak-pernik, tas, dan kain tenun asli Sumba. Di sini, mereka menjual barang-barang yang khas dari pulau ini, ma friend. Seperti gelang dan kalung yang terbuat dari kayu cendana ini, ma friend. Wanginya itu harum banget. Di sini juga mereka ada menjual tas yang terbuat dari kulit kayu, dari rotan, dan ada juga yang terbuat dari kain tenun, ma friend. Yang pasti, di sini juga menjual kain tenun asli Sumba. Untuk harganya sendiri variatif ya, ma friend. Dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Nah, ma friend. Kain tenun ini juga ada bedanya, ma friend. Kalau yang misalnya warna birunya kayak terlalu pekat gini, ini dari pewarna kimia. Kayak gini, gini. Nah, kalau yang ini, warna birunya tuh yang kayak kita lihat agak pudar atau apa. Nah, ini dari pewarna alami. Kayak dari daun nila, begitu. Dan ini harganya jauh lebih mahal daripada yang kimia. Ini kalau berapaan, ibu? Maaf. Ini. Harganya? 5 juta. 5 juta. Kalau yang ini? Kalau yang kimia? 800. Harganya beda jauh. Jauh banget. Untuk ukurannya sama? Panjang lebarnya sama? Panjang lebar ini. Oh. Ini panjang berapa? Maaf, ibu. Mungkin 2 meter lebih ya. 2 meter lebih. Untuk lebarnya mungkin 1 meter lebih juga ya. 1,5. Dan satu lagi, Maaf, info buat kalian. Kalau yang kain tenun yang dibuat asli itu, dia pasti, kalau misalnya mau yang lebar, pasti ada bekas jahitannya ini. Karena mereka tenun itu ukurannya sudah standar, kayak 50 cm begitu. Kalau pabrikan, tapi ini juga asli. Kalau pabrikan, misalnya contohnya nih, dia nggak ada jahitan tengah, Maaf, itu berarti cetakan dari pabrikan yang nggak asli. Kalau yang ini lebih tradisional. Cuma pewarna kimia. Kalau ini pewarna alami. Ini pewarna alami dan tenunnya tradisional. Biru ini dari daun nila. Iya, benar. Dan kalau yang merah ini dari akar. Akar mengkudu. Mengkudu. Ini. Wah. Kain yang ini kain kaliuda. Karena dia asli dari kampung kaliuda. Oh, ini dari kampung kaliuda yang ini. Itu juga tren sih. Cipas kain. Oh, dari model kekasaran apa gitu ya? Ayam, kuda. Motifnya. Dan juga dari proses warna. Lobster. Dan Sumba itu terkenalnya kuda kan? Makanya dia ada yang kuda, ayam juga terkenal gitu. Jadi ini apa, Bapak? Ini kalau bahasa Sumbanya kado rumah. Kado rumah. Kado rumah. Kalau bahasa Indonesianya tanduk rumah. Tanduk rumah. Dia punya pasang begini. Ini mengambarkan apa, Bapak? Ini kado rumah untuk, ya harus rumah punya tanduk rumah. Itu untuk khusus kerajaan? Ya, untuk di kampung. Oh, untuk di kampung. Semua di Sumba Timur. Tidak semua rumah. Oh. Ada rumah khusus memang. Rumah khusus. Macam-macam yang begini. Ini rumah-rumah adat harus begini. Ini menggambarkan laki-laki perempuan kah? Ya, laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Harus dua. Oh, harus dua. Jadi, maka bisa. Sepasang ya. Jadi, kalau mau jomblo sampai tua, ya satu. Tapi, sebagusnya dua ya. Dua. Satu pasang. Oke, terima kasih, Bapak. Gimana? Dulu, waktu. Saman-saman orang dulu. Tidak pakai ini. Orang tidak pakai dompet. Atau apa? Ini yang tidak pakai. Tas samping begitu. Jadi, pakai ini. Jadi, dibuka ini. Untuk isi dompetnya. Itu dia. Oh. Untuk barang-barangnya lah. Iya, untuk dompetnya barang-barang ini. Oh, tempat tembakau dan? Nah, disilipkan. Ah, jadi tas begitu. Oh, pakai daun lontar. Oh, ini. Wah, luar biasa. Mampurin. Iya, iya, iya. Dan dengan ada ikat pinggang. Oh, ada ikat pinggangnya juga. Ini. Oke, Bapak. Terima kasih. Hiasan ini tuh bisa untuk pajangan. Kalau dulu kan tidak ada hiasan. Oh, dulu tidak ada ininya. Hanya ini saja. Oh. Ini hiasan. Kalau ini kan jatuh. Mas pasti ribet. Ribet, iya, iya. Benar-benar. Nah, dulu kan hanya begini. Karena sekarang untuk hiasan jadi diukirlah kuda ini. Ditambah ukiran. Ini apa namanya, Bapak? Kalau kuda sama ini nih? Tongal, Dian. Oh, itu nama? Nama sini Tongal. Tongal. Kuda sama apa? Ini kuda sama orang pegang. Ini namanya apa, Bapak? Kalau acara adatnya? Tombak. Ini Nimbu. Nimbu kalau, Bapak Sumbanya. Oh, Nimbu. Nimbu itu artinya tombak? Iya, tombak. Oh, ini kan acara besar di Sumbak kan? Yang orang pakai kuda tombak itu kan? Perang dulu. Zaman dulu. Ah, iya, iya. Keren, keren ini. Oke, terima kasih, Bapak. Nah, ma' friend. Ini kita lagi istirahat di bawah. Apa namanya nih? Rumah adatnya sebentar sih. Karena terlalu panas. Jadi, ma' friend. Supaya langsung menjawab pertanyaan kalian nanti. Tentang kok bagaimana cara beli kain mereka. Bagaimana beli merchandise dari mereka. Bagaimana beli hadiah-hadiah. Atau pernah-perni dari Sumba ini. Sumba Timur khususnya di Wengapu. Nah, dan untuk membantu UMKM yang ada di sini juga, ma' friend. Jadi, aku tadi udah mintakin nomor WA mereka semua. Beberapa sih. Jadi, kalau kalian mau langsung nanyakin tentang kain tenun. Mau nanyakin tentang gantungan. Mau beli semua apapun mereka bisa kirim. Jadi, nomor WA-nya kalian bisa cek aja di deskripsi video ini, ma' friend. Aku udah cantumin beberapa nomor WA penjual-penjual yang ada di sini. Nah, jadi kalau misalnya lewat kami lagi, nanti takutnya perantaranya terlalu banyak kan. Terus kalian nunggunya mungkin bisa lebih lama. Jadi, lebih baik kalian langsung hubungin mereka. Suruh mereka foto kira-kira kain. Mau atau segala macam yang kalian mau. Ada anting, ada gelang. Jadi, nanti mereka bisa fotokan. Kalian bisa langsung ngomong sama mereka tentang biaya segala macam lah. Pokoknya, yang dijelasin tadi itu dan yang kami dapetin adalah kain tenun sumba ini adalah kain tenun termahal di Indonesia. Bahkan mungkin di dunia, ma' friend. Yang kayak tadi yang pewarna alami aja yang panjangnya sekitar 2 meter kita lihat itu bisa. Harganya 5 jutaan gitu. Karena memang prosesnya itu luar biasa sih, ma' friend, untuk kain tenun itu sendiri. Setahun. Dan itu bisa setahun, bisa dua tahun. Mereka ngikat-ngikat lagi. Itu diproses dari alam lah. Pokoknya dari alam dan di tenaga manusia. Tidak ada mesin sama sekali. Alat yang digunakan juga tradisional, ma' friend. Benar. Nah, jadi kalau kalian mau yang kami bilang untuk kalian beli segala macam, gak usah lewat kami, bisa langsung lewat mereka di WA tadi dan seperti kami, ma' friend. Jadi kami ada beli beberapa, walaupun kami gak sanggup untuk sekarang beli kain tenunnya, kami beli apa yang kami bisa beli lah. Ini kayak si Diana beli kalung dan aku beli gelangnya. Kalau ini aku beli 100 ribu, kalau kokoh gelang 3,50 ribu. 3,50 ribu. Jadi kalian tinggal kontak aja gitu. Ini bukan tali sembarangan ya, ma' friend. Ini tali dari hasil benang tenunan gitu. Mereka jalin, juga jadi gelang. Pokoknya kalau kalian mau, kalian langsung kontak lah. Ini juga asli. Ini pewarna alami. Makanya dia 100 ribu. Ya. Sedikit, sah. Dan ma' friend, kita gak ada ambil persenan apapun ya dari mereka jual ya, ma' friend. Kita hanya pure membantu mereka. Kalau kalian mau, langsung kontak. Karena kalau lewat kami juga nanti kami harus WA ke dia lagi, terus mereka balas ke kami, habis ke kalian lagi. Kan terlalu lama jalannya. Bagus yaudah. Kalian langsung, langsung aja lah. Tapi so far, ma' friend. Mereka ramah-ramah. Sumbah Timur orangnya ramah-ramah sekali. Rata-rata di NTT itu luar biasa sih orangnya, ma' friend. Baik. Dan mereka tuh jelasinnya tuh niat banget gitu. Gak kayak cuman hanya untuk jualan. Dan mereka juga gak ada maksa beli gitu. Walaupun mereka sudah jelasin. Sudah jelasin panjang lebar. Terus kita ke tempat lainnya, mereka... Iya, biasa aja gitu. Kita datang ya, mereka ngomong lagi. Tetap welcome. Luar biasa, luar biasa. Dan ma' friend, kami spesial thanks banget untuk Ibu Yohana dan keluarga. Yang kasih kami oleh-oleh kain tenun Sumba, ma' friend. Waduh. Dengan warnanya yang cakep lagi. Sangat-sangat favorit, Koko. Aku juga sih, aku juga suka. Iya. Padahal aku gak ada bilang aku hari ini ulang tahun gitu. Tapi itu kayak kado sih. GR-GR sikit. GR aja dulu, ma' friend. Tapi thank you so much untuk Ibu Yohana yang udah kasih kami kado yang paling terindah kami di episode pertama Sumba kita, ma' friend. Dan kita bakalan explore Sumba ini habis-habisan pokoknya. Kita ulik sampai ke akar-akarnya, ma' friend. Contohnya kayak tadi akar mengkudunya kita ulik tuh. Warna-warna nalaminya. Begitu, ma' friend. Hai. Ma' friend. So, jadi, aduh. Ini hari tersenang yang pernah aku laluin selama cleaning Indonesia nih, ma' friend. Terseru, terramai. Terluar biasa lah. Walaupun kemarin drama yang cukup fantastis waktu di perjalanan. Dari kita awal jalan sampai nyampai yang mobil kita yang buat aku sedih itu. Sampai nyangkut itu, ma' friend. Terus, ini... Kita sebelumnya gak kenal sama sekali dengan keluarga baru kita, Ibu Yohana, dengan... Soalnya baru hari ini ketemu ya. Iya, dengan keluarga. Dan baru hari ini ketemu, baru tadi pagi lah kenalan gitu. Tiba-tiba terus... Tapi mereka tahu aku ulang tahun gitu, ma' friend. Jadi tadi itu disurprise kan. Miss Fiona kan lihat story-nya si Cediana, tahu gitu kan. Tapi tiba-tiba pas kita disitu dirayakan ulang tahun gitu, surprise banget tuh, ma' friend. Dan... Luar biasa aku pun sampai terharu. Iya, itu kami benar-benar kaget sih. Aku benar-benar gak nyangka gitu digituin gitu. Padahal kayak kita belum kenal satu sama lain yang jauh lah. Cuma baru kenal hari ini gitu. Dan tahun pulak ulang tahun koko gitu. Dan terus langsung dirayain kayak gitu, aduh. Dan disuguhin juga makanan-makanan yang luar biasa. Bahkan kita juga didoakan yang terbaik lah untuk keliling Indonesia segala macam gitu, ma' friend. Yang... Ya, semuanya yang terbaik buat kita. Berkesan banget sih. Berkesan sih. Benar. Ini... Kayak... Pasti ini selalu teringat selalu gitu. Iya. Pasti. Episode pertama Kiss di Sumba yang paling luar biasa sih ini. Episode pertama yang sangat luar biasa. Saat ini awalnya sudah luar biasa. Benar-benar Tuhan nunjukin jalan ke Sumba itu emang sangat luar biasa. Luar biasa banget memang. Semuanya tuh kayak ada tujuan dan maksud tujuan gitu di perjalanan Kiss ini, ma' friend. Itu yang buat kami juga ngerasain perjalanan keliling Indonesia tuh sangat menyenangkan yang karena hal-hal begini gitu. Dan thank you buat kalian semua, ma' friend, yang udah klik video kita, udah nonton video kita, dan support kita selalu. Buat yang baru kunjungin channel ini juga thank you. Selamat datang. Dan welcome to the ma' friend. Subscribe, jangan lupa like dan komen. Bantu kita, support kita dengan subscribe ma' friend. Karena kita ngejar sih kalau bisa tahun ini kita bisa capai 100 ribu lah minimal ma' friend. Kalau nggak mungkin kami bakalan... Apa yuk? Nggak ada sih. Tetap lanjut lagi. Tetap lanjut juga sih. Tetap semangat. Dan santuy. Terus kalian juga kalau mau lihat update kita yang setiap hari. Karena kan YouTube mungkin kita bisa seminggu cuma beberapa kali. Kalau mau setiap hari kalian boleh ikutin kita di Instagram disini. Dan TikTok. Kita juga ada buat TikTok. Yang buat kalian yang mau kayak nostalgia atau pengen flashback tentang kiss. Kita ada cerita-cerita di TikTok nih disini kalian bisa ikutin. Bahkan di TikTok kita juga rumen-rumen viral sih ma' friend. Aduh. Viral kekodih. Eh bersih kumis sama ininya ya. Dan... God bless you. God bless you ma' friend semua. Bye. See you next time. Sub indo by broth3rmax